Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channelnya Poton Project Kreatif Disini saya sudah kedatangan produk lagi dari Zeus Yaitu sebuah bohlam led dengan soket H11 Ini tipenya ZE B70 generasi kedua Untuk B70 generasi pertama saya sudah review pada video sebelumnya Dan pada video kali ini saya akan review yang generasi kedua Dengan tipe B70 dari Zeus ini Pada video sebelumnya juga saya review yang B50 generasi kedua Ini harganya Rp 699.000 Kemudian saya juga review yang B60 generasi kedua Yang seperti ini Ini harganya Rp 899.000 Dan untuk yang B70 ini Karena kelasnya lebih tinggi Spesifikasinya juga lebih tinggi Harganya Rp 1.099.000 Untuk sepasang Garansinya selama 2 tahun Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembelannya Silahkan lihat di deskripsi video Saya sudah sertakan untuk link pembelannya Tapi saya bukan penjualnya Sekarang kita coba lihat isi di dalam kemasannya ini Di sini ada stiker dari Zeus Seperti yang B60 kemarin juga dapat stikernya Tapi yang B50 nggak dapat Dan yang B70 ini kita dapat kelengkapan seperti kabel T Kemudian ada double tipnya juga Dan ada kunci Lnya juga Yang B50 dan B60 itu nggak ada kelengkapan seperti ini Hanya yang di B70 ini yang saya dapat Untuk voltase-nya sama seperti yang sebelumnya Yang B50 maupun yang B60 Di 8V sampai 32V Dan dia untuk driver-nya sudah Canbox waterproof IP68 Untuk desainnya ini terlihat lebih mewah sih Dari yang B50 maupun yang B60 Kalau dibandingkan desainnya Saya lebih suka yang B70 sih Kalau desain sih itu tergantung selera Yang penting sih bukan desainnya Tapi hasil output yang dihasilkan oleh LED ini Untuk driver-nya dia miripnya sama yang B50 ya Oke jadi untuk driver-nya dia eksternal Terpisah Kemudian untuk kipasnya Di sini ukuran yang B50, B60 dan B70 sama Lalu materialnya sama-sama full aluminium Dan dia juga memiliki double headpap di sini Tapi sedikit lebih tebal dari yang B50 dan B60 ya Kalian bisa perhatikan Untuk ketabalan headpapnya Ini lebih tebal yang B70 Karena untuk watt-nya ini lebih tinggi Dari yang B50 maupun yang B60 Ini lebih tebal sih Yang saya baca di lapak penjualannya Start di 135 Watt dan stabil di 70 Watt Kalau yang B50 kemarin itu saya dapat 68 Watt startnya Kemudian stabil di 64 Watt Yang B60 saya dapatnya sekitaran di angka 100 lebih Dan stabil di angka 67 Watt Dan ini stabil di 70 Watt Makanya ini lebih tinggi dan lebih mahal harganya Di sini saya sudah siapkan power supply 12V DC Tegangan yang saya gunakan di 13,3V Tegangan rata-rata pada saat mesin menyala Untuk LED Zeo Ze B70 ini bisa bekerja di tegangan 8-32V Seperti yang LED lainnya Soket H11 ini dia plus minusnya gak bisa kebalik Ada petunjuknya di sini Kalau kebalik dia gak ada masalah yang hanya gak nyala saja Tinggal kita posisikan positif negatifnya yang tepat Untuk soketnya sendiri bukan hanya yang H11 Dia ada H7, H4, HB3, HB4 dan HIR2 Kalian bisa cek di lapak penjualannya Yang link pembeliannya sudah saya sertakan Di deskripsi video ini Kita lihat untuk startnya sampai berapa Dan stabilnya berapa Ini saya kasih soket Biar penyaluran arusnya bisa lebih lancar Oke udah nyala Dan di sini startnya di 124 Watt Wow luar biasa Di atas 120 Watt Kita coba lihat Ini untuk turunnya apakah cepat atau tidak ya Ini 122 Watt Oke Masih bertahan di 122 Turun 121 Oke naik turun Sekarang sudah di 111an Oke turun lagi Di 90an Watt Oke jadi di angka 120an Sampai ke 80an yang sekarang Ini sudah 70 77 Sekarang saya akan coba tunggu 15 menit lebih Kita lihat untuk Wattnya stabil di berapa Dan nantinya saya akan ukur Untuk temperatur panas pada LED dan drivernya juga Oke jadi ini sudah 15 menit lebih saya nyalakan Dan untuk Wattnya stabil di angka 69, sekian Watt Ini masih bisa dibilang 70 Watt ya Karena di atas 69 Watt Jadi untuk spesifikasi Untuk nilai stabil powernya Ini memang sesuai Walaupun tadi yang nilai startnya ini Tidak sesuai dengan yang saya hitungnya Tapi tidak apa-apa Sebenarnya nilai power yang stabil itu yang Sangat penting menurut saya Sekarang saya akan coba ukur Untuk temperatur panas Yang di body drivernya dulu Untuk di bagian drivernya Maksimal di angka 53 derajat celsius Di sebaliknya Di sebaliknya Di 52 derajat celsius Ini bahkan lebih dingin dari yang B60 ya Yang di LEDnya ini cukup panas Dari yang B60 maupun yang 50 ya Di angka 74 derajat celsius Yang di bagian bokongnya Kemudian di bagian Ruman fog clampnya Maksimal di 62 derajat celsius Tapi walaupun dia sepanas itu Untuk angka derajat celsiusnya Dia lebih dingin dari halogen standar Maupun yang HID ya Jadi jangan sampai salah paham sih Untuk panasnya masih bisa teredam dengan baik Apalagi dengan daya word di angka 70 ini ya Luar biasa sih menurut saya Untuk bohlam LED ini Namun nanti kita coba lihat Untuk tes drivenya di jalan Saya akan gunakan Untuk proyektor fog clamp ini Untuk mengetes LED Zeus ZE B70 ini ya Seperti yang B60 Maupun yang B50 kemarin Selanjutnya saya akan coba Ukur lumensnya berapa Untuk yang LED Zeus ZE B70 Generasi kedua ini Dan nantinya akan saya langsung tes drive Untuk uji coba di jalan pada malam hari Bagaimana hasilnya Simak terus video ini Dan jangan kemana-mana Oke sekarang saya akan coba ukur laks Untuk bohlam LED Zeus ZE B70 Generasi kedua ini Seperti biasa jarak dinding disana Ke LED ini 5 meter Dan saya gunakan Proyektor fog clamp IPHKR M612 Untuk mengukur laksnya Atau untuk rumahan Tantulan cahayanya Karena pada generasi pertama kemarin Dengan cara ini saya ukur ya Menggunakan proyektor fog clamp IPHKR M612 ini Dan ini sudah saya nyalakan Lebih dari 15 menit lebih Agar powernya itu mencapai maksimal Baru bisa saya ukur laksnya Untuk generasi pertama kemarin Kalau tidak salah itu di 5000an laks ya Sekarang kita coba ukur yang generasi kedua ini Dan saya langsung ke pengukuran maksimalnya Wow luar biasa disini mencapai 5379 laks Oke jadi untuk nilai maksimal Di bohlam LED Zeus ZE B70 Generasi kedua ini Di 5463 laks Ini cukup signifikan untuk peningkatan Dari generasi pertama ke generasi kedua ini ya Untuk jumlah laksnya Sekarang saya akan coba test drive Untuk LED Zeus ZE B70 Generasi kedua ini Di jalan pada malam hari Jadi jangan kemana-mana Simak terus video ini Jadi disini saya pasang Bohlam LED Zeus ZE B70 Di mobil Suzuki Swift Saya pasang di fog lampnya Dan disini fog lampnya saya pakai Fog lamp projector IPHKR M612 Dengan lensa 3 inci Jadi di fog lamp ini Dia fog lamp bukan bawaan mobil Tapi universal atau aftermarket ya Yang bisa high low beam Lampu dekat atau lampu jauh ya Nantinya pada saat test drive Saya hanya gunakan fog lamp ini saja Untuk penerangan di jalan Tanpa bantuan headlamp Untuk headlampnya sendiri Socket label sudah saya lepas Jadi nanti pada saat high beam Headlamp gak akan ikut nyala Dan hanya menyala fog lamp Yang terpasang bohlam LED Zeus ZE B70 ini Oke jadi ini adalah hasil Dari bohlam LED Zeus ZE B70 nya Yang saya sudah sorot ke jalan Dan untuk hasil karakter cahayanya Ini benar-benar mantap ya Untuk blind spot pada bagian bawah sini Yang biasanya kalau dipasang LED Pada projektor fog lamp seperti ini Akan terjadi ya Tapi di bohlam LED ini Gak ada terjadi blind spot Atau bayangan hitam Ini luar biasa sih Tapi sejujurnya kalau saya perhatikan Untuk terangnya dan karakter cahayanya Ini mirip-miripnya sama LED Zeus ZE B60 kemarin ya Gak terlalu signifikan sih Namun LED Zeus ZE B60 kemarin Itu mantap sekali ya untuk cahayanya Kalau dibanding dengan B50 Ini lumayan jauh Atau lumayan signifikan Untuk terangnya dan karakter cahayanya Lebih mantap ya yang ini Karena fog lamp ini bisa lampu jauh dan lampu dekat Untuk lampu jauhnya seperti ini Dan ini hanya menyala fog lampnya saja Tanpa bantuan lampu lainnya Dan saya akan gunakan fog lamp ini saja Ambil gambar dari dalam kabin mobil Dengan kondisi kaca film 40% Kita lihat hasil dari cahaya LED Zeus ZE B70 ini terangnya bagaimana Simak terus video ini Dan jangan kemana-mana ak terakhir Terimakasih selamat menikmati 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 selamat menikmati